Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi tidak paham apa yang dikritikan Dulu kita pernah membahas Gozali ketika mengkritik filsafat Gozali itu sebelum mengkritik filsafat sudah nulis banyak kitab tentang filsafat Kemudian beliau mengkritik satu dua tokoh filosof yang tidak dia setujui Jadi kritik setelah tahu Makanya kita hari ini kalau mau mengkritik pastikan dulu sudah menguasai ilmunya Karena kadang-kadang kritik itu yang dikritik jadi tidak dipercaya Kamu sendiri yang kritik tidak ngasih solusi apa-apa Niat kritiknya bagus tapi kontribusi kritiknya tidak ada Kritik itu kan bisa dibagi tiga Ada kritik konstruktif, ada kritik dekonstruktif, ada kritik destruktif Tiga-tiganya boleh dipakai asal pas porsinya dan proporsinya Kritik konstruktif itu kalau ada gagasan, menurutmu masih perlu dilengkapi lagi, masih belum lengkap Terus kamu nambahi gagasan itu sehingga lebih utuh Itu namanya kritik konstruktif Ada kritik konstruktif Kritik konstruktif itu gagasan yang kamu kritik menurutmu harus diproduksi ulang Karena strukturnya keliru, ditata lagi, direformasi lagi Itu dekonstruksi namanya Yang terakhir kritik destruksi Kritik destruksi itu gagasan itu salah sama sekali jadi dibuang saja Kadang-kadang memang ada yang harus begitu Jadi gagasannya sejak awal sampai akhir salah besar Keliru Tidak manfaat kalau diteruskan Jadi sebaiknya dibuang saja Boleh Namanya kritik destruktif Kayak waktu Heidegger mengkritik metafisika lama Modelnya destruktif Dekonstruksi mungkin gaya derida Struktur lama diganti struktur baru Atau kritik yang konstruktif Kamu nambahi kalau ada gagasan Cuma hari ini juga banyak orang tidak bisa membedakan antara mengkritik dengan mencelah Apalagi sekarang banyak pemberani Orang yang tidak tahu apa-apa Yang dikritik orang yang tahu apa-apa Yang dikritik ilmuwan Yang dikritik ulama Tapi yang kritik tidak mengerti apa-apa Hanya karena ilmuwan atau ulama itu bukan golongannya Nah itu banyak hari ini Maka dihindari Tiru orang-orang ini dari teori kritis ini Sebelum mereka mengkritik Mereka menguasai dulu Tidak asal bunyi Apalagi dalam konteks mencelah Hari ini bahkan banyak yang mencelah Ulama-ulama klasik Masa lalu Menyesat-nyesatkan Para salafus soleh Ulama lama itu banyak hari ini Padahal ulama dulu itu Selalu orang yang disebut ulama itu Gabungan antara kealiman dan kesolehan Ilmunya dalam Perilakunya soleh Dan ini digabung biasanya kalau zaman dulu Dan banyak riwayat yang begitu Saya ingat ceritanya penulis kitab Jurumiyah itu Saking tawaduknya Saking khawatirnya Ilmunya tidak manfaat Setelah kitab Jurumiyah selesai Syekh Muhammad bin Dawud Setelah kitab Jurumiyah selesai Dibuang ke sungai Katanya Syekh Muhammad bin Dawud Ya Allah kalau kitabku tulisanku ini Ada manfaatnya Bisa masyarakat buat umat Biarkan dia disitu tidak basah Tapi kalau tidak ada manfaatnya Hilang saja Ikut arus sungai Makanya dikasih judul Jurumiyah Jurumiyah itu mengalirlah air Karena memang dibuang di sungai Sampai Tapi ternyata tidak Tidak hanya Tetap disitu di depannya Syekh Muhammad Dawud Baru beliau berani Menerbitkan Menyebarkan tulisannya Padahal cuma kitab Nahu Itu ulama zaman dulu Gozali waktu nulis ifyak Katanya Imam Jalaluddin Suyuti Setiap kali mau memasukkan hadis Dalam ifyak Gozali sholat dua rokaat Terus Tulisan hadisnya dibau Dicium Kalau baunya wangi Dimasukkan Unik ya Itu tapi katanya Imam Jalaluddin Suyuti Sekarang banyak yang mengkritik Gozali Dengan ikyaknya Dianggap pakai hadis do'if lah Pakai hadis mauduk lah Tapi Gozali punya cara sendiri Untuk mentaskeh hadis Jadi dibau tulisannya Kalau Baunya wangi Berarti itu sah Itu para pelamat zaman dulu begitu Atau Ibn Arobi Ibn Arobi itu Katanya Ibn Hajar Haytami Waktu dia nulis Futuhat Makiyah itu Begitu kitabnya jadi Dibuang ke atas Ka'bah Ditinggal setahun Katanya Ibn Arobi Kalau memang kitab itu manfaat Ya dia akan utuh Tapi kalau tidak manfaat Biar saja hancur Setahun itu Padahal di tahun itu Aja badai Ada hujan Setelah setahun Dilihat kitabnya Masih utuh Dan Ibn Arobi Berani menyebarkan kitab itu Itu Ulama dulu Makanya kalau kita Mengkritik Apalagi mencelah mereka Levelnya terlalu jauh Di itu Anak TPA Yang mengkritik Profesor Tidak makom Maka tugas kita sekarang Jangan sibuk dulu Kesana Sibuknya Memperdalam Wawasan Pengetahuan Akan lebih manfaat Syukur-syukur Kalau memang harus kritik Ya kritik yang konstruktif Malam ini Kita ketemu beliau Durkhen Habermas Filosof Jerman Beliau lahir 1929 Ya profesor Teman-teman yang Kuliah Filosofat Kuliah Mungkin Sosial Sosiologi Ilmu sosial Mungkin kenal Dengan beliau Atau ilmu komunikasi Mungkin juga Kenal dengan beliau Zaman awal-awal Kalirnya Habermas ini Idolanya Mahasiswa Karena gagasan-gagasan Kritisnya Meskipun nanti Belakangan Ketika Mahasiswa itu Demo Dan anarkis Dan kekerasan Terus Habermas Nulis Buku tentang itu Bikin tulisan Tentang Ketidak Tujuannya Dengan gerakan Mahasiswa Ganti Kemudian Dia dibenci oleh Mahasiswa Tapi Tapi bagi Ilmuwan besar Seperti Habermas Disukai Apa Dibenci Tidak Masalah Karena tugasnya Filosof Ilmuwan itu Kalau benar Diomongkan Benar Kalau Salah Diomongkan Salah Malam ini Kita Kerucutkan Sedikit Ke Komunikasinya Karena teori Yang paling Dikenal Dari Habermas Itu kan Teori Tentang Komunikatif Action Oke Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Yang pertama Habermas ini Dikenal Sebagai Tokoh Kritis Teori Kritis Generasi Kedua Melanjutkan Guru-gurunya Dosennya Di Generasi Pertama Generasi Pertama Bagian Akhir Itu kan Kemarin Kita bahas Markius Sebelum Itu Ada Horkremer Ada Adorno Dan Kebetulan Habermas ini Asistennya Adorno Meskipun Nanti Setelah Dibenci Mahasiswa Di Frankfurt Dia Pindah Ke Institut Penelitian Mark Plank Dan Di Mark Plank Ini Dia Nulis Banyak Buku-bukunya Sebagian Besar Ditulis Di Sana Setelah Dia Pindah Dari Frankfurt Tapi Ilmu-ilmunya Semua Digali Dari Guru-gurunya Habermas Ini Tidak Mengkritik Gagasan Teori Kritis Pertama Tapi Dia melihat Ada Beberapa Kelemahan Dari Teori Kritis Generasi Pertama Sekarang Habermas Menunjukkan Bahwa Ada Kelemahannya Teori Kritis Generasi Pertama Itu Setelah Mengkritik Habis-habisan Dunia Modern Terus Putus Asa Kalau Penyakitnya Sudah Separah Ini Orang Modern Itu Obati Terusan Generasi Pertama Bingung Itu Saya ringkas Secara Umum Teori Kritis Mengkritik Modern Yang Pertama Cara Berpikir Objektif Ilmu Apapun Dipahami Dalam Paradigma Objektifitas Objektifitas Itu Semua Diperlakukan Seperti Objek Membaca Manusia Sama Membaca Laptop Itu Metodenya Sama Objektifitas Dijadikan Objek Itu Orang-orang Awal Itu Yang nanti Dikenal Sebagai Teori Tradisional Jadi Teori Lama Itu Segalanya Dianggap Objek Yang Pasif Kayak Barang Aktifitas Jasmania Rohaniah Itu Bisa Diukur Secara Kuantitatif Termasuk Emosi Emosimu Termasuk Hasratmu Termasuk Itu Ada Ada Hitungan Kalkulasi Objektifnya Misalnya Ada psikologi Yang jenisnya Behavioristik Behavioristik Itu Apa-apa Itu Tergantung Kalau Batin Biasanya Tergantung Hormonmu Tergantung Zat-zat Kimia Dalam Dirimu Dulu Pernah Saya Ceritakan Itu Waktu Saya Nulis Tentang Filsafat Cinta Itu Bahwa Bagi Perspektif Ini Cinta Itu Gejala Kimiawi Jadi Kalau Orang Sedang Jatuh Cinta Itu Dalam Dirinya Diproduksi Hormon Tertentu Yang Membuat Orang Menggebu Itu Bukan Urusan Rasa Tapi Urusan Hormon Ini Dan Hormon Ini Bisa Habis Gawatnya Disitu Itu Yang Bikin Secakep Apapun Pacarmu Dalam Waktu Tertentu Jadi Tidak Menarik Lagi Coba Aja Kalau Kamu Pacaran Berapa Tahun Kadang-kadang Dulu Perasaan Cakep Tapi kok Sekarang Lebih Menarik Temennya Ya Ya Itu Tanda-tanda Berarti Hormonmu Sudah Mulai Habis Membacanya Matematis Begitu Termasuk Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Sebenarnya Kamu Menyebutnya Rasa Intuisi Kalau Psikologi Misalnya Anak Kecil Umur Sekian Terikat Sama Orang Tua Umur Sekian Terikat Sama Temen Umur Sekian Baru Mengenal Lawan Jenis Umur Sekian Baru Ngerti Apa Itu Jatuh Cinta Itu Kan Exak Padahal Tidak 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 Se-exak Itu Manusia Mungkin Zaman Kalian SD Masih Belum Pakai Baju Belum Pakai Celana Main-main Di Luar Sekarang Temennya Cowok Sama Cewek Ngobrol Dia Sudah Rame Wah Pacaran Ya Tidak Cocok Sama Teorinya Karena Memang Yang Dibaca Manusia Manusia Itu Tidak Eksak Itu Yang Dikritik Oleh Madhab Frankfurt Jadi Paradigma Objektif Semuanya Dianggap Kayak Objek Yang Pasif Kayak Benda Kemudian Yang Kedua Modern Itu Sangat Banyak Teori Yang Mandul Praksisnya Mandul Dalam Praksis Itu Teorinya Ruwet Tinggi Tinggi Tapi Tidak Mengubah Masyarakat Apa-apa Tidak Ada Gunanya Buku Diperpus Jutaan Numpuk Tapi Masyarakat Masih Gitu Gitu Tidak Ada Efeknya Itu Dipertanyakan Oleh Masa Frankfurt Kan Filosof Filosof Sebelum Ini Orang Modern Debat Struktur Alam Semesta Bagaimana Konstruksi Sosial Bagaimana Macam-macam Teori Tapi Tidak Mengubah Apa-apa Masyarakat Tetap Jalan Kayak Biasanya Itu Yang Dikritik Kontribusinya Tanya Teori Itu Untuk Masyarakat Apa Itu Yang Tidak Ada Katanya Teori Kritis Makanya Kalau Mark Dengan Filosof Maksismenya Dia Pernah Bilang Filosof Itu Membahas Dunia Dalam-dalam Padahal Yang penting Bukan Itu Yang penting Itu Gimana Caranya Mengubah Masyarakat Dan Itu Yang Dikritikan Oleh Madhub Frankfurt Yang Ketiga Tidak Emansipatif Mengubah Situasi Jadi Lebih Baik Emansipat Bikin Orang Naik Kelas Banyak Teori Yang Tidak Emansipatif Tidak Membuat Masyarakat Lebih Baik Banyak Teori Itu Tidak Meningkatkan Berajat Hidup Masyarakat Ada Ada Beberapa Kajian Yang Mengkritik Kajian Islam Klasik Misalnya Dulu Para Ulama Itu Misalnya Tradisi Kalam Tradisi Kalam Itu kan Debat Langit Semua Membaca Masyarakat Tidak Bisa Masyarakat Situasinya Saat Itu Kayak Gimana Datanya Susah Karena Jarang Yang Nulis Paling Yang Agak Komprehensif Ibn Khaldun Ketika Jaman Al-Kindi Ketika Jaman Ibn Rus Itu Situasi Masyarakat Seperti Apa Secara Sosial Kemudian Secara Budaya Ada Apa Saja Itu kan Susah Nyari Informasinya Karena Sebagian Besar Kajian Tentang Langit Besok Kita Di akhirat Bisa Melihat Allah Apa Enggak Kira Kira Yang Banyak Dosanya Masuk Surga Apa Neraka Terus Kan Banyak Diskusi Diskusi Spekulatif Ada Yang Bilang Banyak Dosa Langsung Masuk Neraka Meskipun Islam Ada Yang Bilang Ya Allah Maha Pengampun Mesti Diampuni Ada Yang Bilang Banyak Dosa Ada Di Tengah Tengah Jadi Ya Makan Itu Manzilah Bainan Manzilah Ten Ya Langsung Masuk Surga Ya Tidak Bingung Tolah Tolah Itu kan Diskusi Langit Akhirnya Tidak Emansipatif Tidak Meningkatkan Berajat Masyarakat Tidak Ada Kontribusi Positifnya Itu Kritiknya Frankfurt Sebelumnya Zaman Filosof Romantik Zaman Filosof Apa Itu kan Feudalisme Menggejala Borjewisme Sedang Marak-maraknya Banyak Orang Tertindas Di Dunia Timur Banyak Penjajahan Tapi Teori Yang Dilahirkan Tidak Menyentuh Itu Filosofat Tetap Canggih Tetap Bulet Tetap Menjelimet Tapi Tidak Ada Kontribusinya Itu Kritik Masyarakat Frankfurt Yang Ketiga Kritiknya Yang Keempat Sain For Sain Ketika Menemukan Sain Itu Tidak Mikir Dampaknya Tidak Mikir Nilai Jadi Tidak Mikir Baik Buruk Pantes Tidak Pantes Yang Seperti Itu Tidak Dik 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 Dikembangkan Seluas Luasnya Itu Yang Bikin Ada Teknologi Bom Teknologi Dinamit Teknologi Teknologi Yang Merusak Karena Memang Yang Penting Sain Kalau Ilmu Jangan Dihalang Halang Ilmu Itu Netral Teorinya Begitu Dan Itu Dikritik Oleh Masa Frankfurt Masa Ada Ilmu Itu Netral Nanti Dijelaskan Lebih Jauh Oleh Habermas Setiap Ilmu Ada Kepentingannya Tidak Mungkin Value Free Tidak Mungkin Bebas Nilai Ilmu Apapun Meskipun Ada Kepentingan Yang Sifatnya Baik Ada Yang Tidak Baik Jadi Sain For Sain Itu Yang Dikritik Karena Setiap Orang Itu Punya Kepentingan Maka Kepentingan Harus Diperhatikan Biar Tidak Keliru Kita Mengembangkan Ilmu Apa Itu Kan Untuk Kepentingan Apa Yang Kelima Sain Sebelumnya Filsafat Filsafat Sebelumnya Kagasan Kagasan Sebelumnya Itu Sebagian Besar Melanggengkan Status Kuo Nanti Ini Dikritik Secara Tajam Oleh Foucault Misalnya Dengan Relasi Kuasanya Bahwa Sain Yang Anti Status Kuo Biasanya Terus Di Preser Kayak Beberapa Ilmuwan Sain Tis Barat Yang Sempat Dieksekusi Jadi Boleh Mikir Apa Saja Asal Tidak Nabrak Status Kuo Struktur Yang Sudah Dianggap Mapan Nah Itu Kritiknya Mata Frankfurt Yang Terakhir Mata Frankfurt Juga Mengkritik Melupakan Historisitas Aspek Kesejarahan Para Filosof Para Ilmuwan Sebelumnya Lupa Bahwa Kagasan Apapun Teori Apapun Itu Muncul Dalam Konteks Sejarahnya Sendiri Sendiri Kenapa Muncul Gagasan Misalnya Sekularisme Di Barat Karena Saat Itu Orang Barat Sedang Putus Asa Sama Yang Namanya Agama Sama Yang Namanya Gereja Yang Sangat Hegemonik Sangat Dominatif Terus Muncul Gagasan Sekularisme Jadi Ada Sejarahnya Kenapa Muncul Gagasan Maksisme Komunisme Karena Saat Itu Revolusi Industri Besar-besaran Relasinya Sekarang Relasi Majikan Sama Buruh Pemilik Modal Sama Pekerja Dan Terjadi Dominasi Kegoliman Luar Biasa Dari Yang Punya Modal Ini Pada Pekerjanya Strukturnya Sangat Menguntungkan Pemilik Modal Sangat Merugikan Para Pekerja Lahirlah Teori Maksisme Itu Namanya Historisitas Ide Tidak Ada Ide Yang Lahir Dari Ruang Kosong Itu Yang Dilupakan Setiap Ilmuwan Setiap Filosof Sebelumnya Merasa Yoh Gagasanku Ini Yang Paling Baik Yang Paling Benar Universal Kapan 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 Dimanapun Padahal Itu Cuma Sesuai Sejarahnya Sendiri Apapun Yang Kita Anggap Benar Hari Ini Di Kepala Kita Itu Dibentuk Oleh Sejarah Kita Masing Masing Aliran Apa Yang Kita Anggap Baik Dan Benar Hari Ini Itu Ada Rentetan Sejarahnya Mungkin Bapak Mujud Aliran Itu Lingkungan Aliran Itu Sekolah Mujud Di Sekolah Yang Orientasinya Ke Aliran Itu Dan Seterusnya Jadi Menurutmu Hari Ini Yang Benar Aliran Itu Historisitas Ada Sejarahnya Tidak Lahir Dari Ruang Kosong Apa Apa Itu Ada Historisnya Yang Itu Dilupakan Seolah Kalau Ada Teori Ada Ilmu Itu Murni Gagasannya Universal Objektif Tidak Lihat Sejarahnya Jadi Enam Hal Ini Menurut Masa Frankfurt Teori Kritis Jadi Kelemahannya Peradaban Yang Kita Sebut Sebagai Modern Teori Ini Nanti Jadi Basisnya Teori Kritis Akhirnya Cuma Generasi Awal Teori Kritis Gagal Katanya Habermas Teori Kritis Itu Akhirnya Pesinis Lah Kalau Situasinya Sudah Separah Itu Semuanya Sudah Tunduk Habis Habisan Pada Struktur Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dilakukan Kita Sudah Ditelan Oleh Peradaban Yang Namanya Modern Kemarin Dijelaskan Panjang Lebar Oleh Mark Yuse Dalam Kita Ini Jadi One Dimensional Man Manusia Satu Dimensi Akhirnya Begitu Ujungnya Setelah Tadi Nkritik Panjang Lebar Terus Gimana Putus Asa Sudah Teori Kritis Generasi Pertama Susah Keluar Dari Jeratan Itu Kita Jadi Makhluk Satu Dimensi Nah Lahirlah Generasi Kedua Diwakili oleh Habermas Nanti ada Generasi Ketiga Jadi Habermas Melihat Dia Mencermati Kagasan Guru Gurunya Akhirnya Dia Menemukan Ada Kelemahan Kelemahan Besar Dari Gagasan Sebelumnya Yang Pertama Adalah Cara Berfikirnya Teori Kritis Awal Masih Kayak Yang Dikritik Sebelumnya Jadi Masih Model Subyek Obyek Dalam Memahami Sesuatu Dengan Cara Semacam Ini Hasilnya Nanti Sama Saja Sekarang Kita Dikuasai Modern Seandainya Dibalik Terus Gagasan Teori Kritis Menang Gantian Nanti Teori Kritis Menguasai Yang Sekarang Punya Paradigma Modern Cuma Gantian Menguasai Kalau Modelnya Subyek Obyek Orang Modern Menghegemoni Alam Subyek Obyek Obyeknya Alam Nanti Gantian Orang Kritis Menghegemoni Paradigma Modern Itu Yang Belum Diperhitungkan Oleh Guru Gurunya Itu Yang Tidak Diperhatikan Katanya Bermas Oleh Teori Kritis Dia Bisa Jatuh Kayak Yang Dikritik Kalau Dia Mengklaim Yang Benar Itu Yang Teori Kritis Ini Semuanya Salah Semua Akhirnya Jatuh Ke Lubang Yang Sama Karena Logikanya Subyek Obyek Dulu Orang Modern Mengobjektivasi Alam Semuanya Dipandang Secara Eksat Sekarang Orang Kritis Mengobjektivasi Modern Yang Dianggap Keliru Itu Bagi Habermas Wah Sama Saja Nanti Jatuhnya Kayak Yang Dikritik Sekarang Dijajah Maka Marah Marah Besok Kalau Punya Kuasa Gantian Menjajah Sama Saja Problemnya Jadi Kesalahan Pertama Katanya Habermas Itu Kemudian Yang Kedua Selain Mengobjektivasi Juga Melakukan Objektivasi Objektivasi Itu Membacanya Juga Mirip Kayak Orang Modern Generasi Pertama Seolah Modern Itu Ya Mesti Begitu Makanya Harus Dikritik Itu kan Sama Saja Padahal Manusia Itu Tidak Sesederhana Itu Manusia Itu Kompleks Termasuk Manusia Yang Modern Tadi Tidak Bisa Dijeneralkan Tidak Bisa Dijeneralisasi Bahwa Modern Itu Hanya Itu Saja Kalau Cara Bersikirnya Begitu Penyakitnya Sama Kayak Orang Modern Melakukan Objektivasi Situasinya Sekarang Berubah Tidak Sesederhana Itu Kayak Di Indonesia Ini Susah Indonesia Disebut Modern Atau Modern Kan Susah Kita Sebut Sudah Modern Kok Kelihatannya Belum Cara Bersikirnya Masih Agak Agak Gimana Gitu Tapi Disini Tidak Modelin Ya Tidak Laptop Terbaru HP Terbaru Ada Disini Kalau Ada Orang Ngomong Indonesia Itu Tidak Pernah Jadi Budaknya Teknologi Juga Tidak Kita Banyak Jadi Budaknya Teknologi Tapi Kalau Ngomong Indonesia Jadi Budak Tidak Tidak Juga Dalam Banyak Kasus Kita Justru Yang Ngadali Teknologi Kita Memanfaatkan Versi Timur Ya Masalah Teknologi Untuk Timur Itu Kan Kelenik Tetap Tapi Teknologinya Jalan Sehingga Kan Begitu Hasilnya Nanti Kan Bawa Kamera Ke Kuburan Lu Itu Orang Orang Mada Frankfurt Mesti Bingung Itu Ini Ketok Eh Modern Tapi Bawa Kamera Ke Kuburan Nyari Tanda Tanda Hantunya Ada Dimana Mau Kuliah Di Fakultas Teknik Biar Bisa Diterima Kedukun Itu Kontraproduktif Teknik Itu Sangat Rasional Biar Diterima Malah Dukun Itu Tidak Nyambung Itu Yang Dikritik Situasinya Tidak Sesederhana Itu Kalau Dipakemkan Bahwa Itulah Modern Maka Harus Direvisi Total Ada Yang Keliru Karakternya Nanti Sama Subyek Objek Dan Objektivasi Tidak Bisa Kalau Dimodel Begitu Hasilnya Tetap Putus Asa Nanti Dikasih Solusi Apapun Tidak Akan Bisa Karena Sudah Dipatenkan Tadi Maka Habermas Ayo Membangun Teori Kritis Dilanjutkan Lagi Kritiknya Tadi Hanya Kurang Beberapa Komponen Yang Belum Masuk Katanya Habermas Dari Teori Kritis Generasi Pertama Di awal Katanya Habermas Ayo Dilihat Dulu Tipe Hubungan Kita Ini kan Manusia Yang Memahami Sesuatu Cuma Manusia Yang Memahami Ini kan Jelas Subyek Tapi Relasinya Tidak Selalu Subyek Ketemu Obyek Kadang Kadang Subyek Ketemu Obyek Tapi Kadang Subyek Ketemu Subyek Yang Lain Kadang Subyek Ketemu Dirinya Sendiri Itu Yang Harus Dibedakan Katanya Habermas Tidak Bisa Sama Hubungan Yang Objektif Subyek Obyek Itu Hanya Bisa Kalau Kita Ketemu Realitas Alam Empiris Di luar Manusia Itu Subyek Obyek Saya Ketemu Mikrofon Ini Itu Subyek Obyek Saya Ketemu Masjid Subyek Obyek Tapi Kalau Saya Ketemu Takmir Bukan Subyek Obyek Tapi Subyek 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 Itu kan Kalau Saya Ngobrol Sama Takmir Bukan Saya Menjadikan Takmir Obyek Karena Bisa Jadi Bagi Takmir Saya Yang Obyek Jadi Relasinya Bukan Subyek Obyek Tapi Subyek Dengan Subyek Hubungan Antar Manusia Namanya Dunia Sosial Dan Pasti Tidak Sama Kalau Kita Berhadapan Dengan Alam Kalau Berhadapan Dengan Alam Yang Eksat Itu Obyek Tidak Bisa Berpengaruh Kesini Kebalikannya Kita Yang Mempengaruhi Obyek 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 Pasif Diapain Aja Mau Itu Bedanya Subyek Obyek Dengan Subyek Subyek Dipukul Rata Ngomong Manusia Ada Lagi Subyek Dengan Itself Subyek Dengan Dirinya Sendiri Banyak Yang hubungan Dengan Dirimu Sendiri Membaca Dirimu Ketika Saya Tadi Memutuskan Minum Itu Kan Saya Sedang Berhubungan Dengan Diriku Sendiri Subyek Dengan Itself Subyek Dengan Dirinya Sendiri Rumusnya Juga Beda Dengan Subyek Subyek Tadi Karena Subyek Subyek Berhadapan Dengan Diluar Diriku Tapi Manusia Kalau Subyek Dengan Itself Dengan Manusia Juga Tapi Yang Ini Yang Di Dalam Diriku Hasrat Keinginan Cinta Cita Cita Kebencian Memaafkan Itu kan Ada Di Dalam Semua Urusan Subyek Dengan Dirinya Sendiri Beda Tadi Yang Kedua Orang Lain Oh Itu Rumus Memahaminya Harus Beda Katanya Habermas Jadi Jangan Dipukul Rata Manusia Modern Ada Yang Bagian Bagusnya Misalnya Subyek Obyek Luar Biasa Buktinya Sain Berkembang Pesat Temuan Temuan Baru Luar Biasa Dari Orang Modern Kalau Tidak Ada Modernitas Tidak Tidak Ada Mikrofon Tidak Tidak Laptop Tidak Ada Kacamata Tidak Ada Motor Tapi Karena Kemampuan Mengelola Alam Dengan Relasi Subyek Obyek Manusia Bisa Menguasai Alam Kemudian Melahirkan Banyak Temuan Beda Dengan Hubungan Antara Manusia Beda Lagi Dengan Hubungan Manusia Dengan Dirinya Sendiri Tiga Kategori Ini Nanti Ada Habermas Nulis Satu Buku Khusus Jodohnya Knowledge And Human Interest Ilmu Pengetahuan Dan Kepentingan Manusia Ada Tiga Wilayah Tadi Kalau Kita Belajar Tiga Dunia Tadi Dunia Subyek Obyek Dunia Objektif Atau Dunia Subyek Dengan Itself Dunia Subyektif Atau Dunia Subyek Dengan Subyek Yang Lain Namanya Dunia Intersubyektif Akan Melahirkan Ilmu Tersendiri Dan Kalau Kita Belajar Pasti Ada Kepentingannya Baik Itu Kepentingan Yang Sifatnya Positif Atau Negatif Tapi Karakter Pastinya Katanya Bermas Ada Di Tiga Yang Pertama Dunia Yang Objektif Ilmunya Realitasnya Disebut Realitas Empiris Analistis Empiris Itu Sesuatu Yang Sifatnya Bisa Diakses Panca Indra Analistis Itu Pake Akal Jadi Dunia Yang Bisa Diakses Oleh Akal Dan Panca Indra Dunia Objektif Namanya Ilmunya Ilmu Kealaman Kalau Anak Sekolah Di Indonesia Ilmu IPA Ilmu Pengetahuan Alam Nature Wisdom Self Kepentingannya Apa Belajar Dunia Subyek Objek Kepentingan Teknis Makanya Banyak Berhubungan Dengan Ilmu Teknik Paham Alam Itu Untuk Kita Manfaatkan Secara Teknis Untuk Kepentingan Manusia Namanya Kepentingan Teknis Jadi Ada Kepentingannya Mungkin Disini Ada Yang Kuliahnya Eksak Pak Saya Ilmu Murni Tidak Ada Ilmu Murni Ilmu Itu Selalu Ada Kepentingannya Ilmu Saja Ada Kepentingannya Jangan Kan Itu Matematika Yang Satu Tambah Satu Dua Kan Ada Kepentingannya Untuk Menjuklah Teknis Kan Empiris Analistis Dunianya Sifatnya Objektif Kalau Kita Belajar Itu Untuk Kepentingan Teknis Ada Dunia Yang Kedua Dunia Subjektif Yang Tadi Manusia Dengan Dirinya Subyek Dengan Itself Realitasnya Namanya Realitas Historis Hermenetis Sifatnya Subjektif Karena Penghayatan Individual Ranahnya Pengalamanmu Penghayatan Pribadimu Ada Di Dalam Kalau Belajar Ilmu Subjektif Ini Untuk Kepentingan Apa Untuk Kepentingan Intersubjektif Intersubjektif Itu Saling Memahami Saya Pernah Patah Hati Terus Lihat Kamu Saya Juga Pernah Patah Hatimu Mesti Kamu Rasanya Kayak Saya Rasakan Dulu Itu Intersubjektif Pemahaman Individu Setiap Orang Kita Pelajari Gunanya Apa Biar Kita Bisa Memahami Orang Lain Dan Kita Terus Saling Memahami Kan Itu Namanya Intersubjektifitas Nah Intersubjektifitas Ini Yang Membentuk Dunia Namanya Dunia Sosial Dunia Hidup Bersama Orang Lain Disitu Ada Dunia Ketiga Dalam Istilahnya Habermas Dunia Sosial Kritis Sifat Ilmunya Intersubjektif Ya Kalau Di Anak Sekolah Mungkin Ilmu IPS Kalau Yang Subjektif Tadi Mungkin Termasuk Ilmu Humaniora Dunia Intersubjektif Ini Kita Belajari Juga Kita Belajar Sosiologi Belajar Dunia Sosial Termasuk Antropologi Kehidupan Bersama Kenapa Kita Belajar Itu Untuk Emansipasi Emansipasi Itu Biar Kita Naik Kelas Jadi Setiap Ilmu Ada Kepentingannya Belajar Apapun Ada Kepentingannya Tidak Ada Yang Bersih Dari Kepentingan Baik Itu Ilmu Objektif Ilmu Subjektif Maupun Ilmu Intersubjektif Kalau Yang Subjektif Jenis Kepentingannya Namanya Teknis Kalau Yang Subjektif Kepentingannya Intersubjektif Untuk Saling Memahami Kalau Yang Intersubjektif Kalau Sudah Saling Memahami Kita Hidup Bersama Terus Kita Pelajari Dalam Ilmu Ilmu Sosial Tujuannya Apa Biar Kita Bisa Semakin Baik Semakin Baik Dalam Hidup Bersama Namanya Emansipatif Yaitu Knowledge Knowledge And Human Interest Pengetahuan Apapun Ada Kepentingannya Ilmu Apapun Ada Kepentingannya Tiga Cluster Ilmu Dari Habermas Sekarang Kita Mulai Masuk Ke Teori Kritisnya Sebelum Masuk Ke Komunikasi Yang Pertama Habermas Mengkritik Cara Berpikir Modern Yang Kita Sebut Rasional Rasional Itu Bagus Cuma Orang Modern Rasionya Jenis Rasio Instrumental Rasio Instrumental Itu Rasio Itu Hanya Alat Untuk Mencapai Tujuan Di Rasio Itu Hanya Senjata Kita Untuk Mewujudkan Keinginan Kita Rasio Instrumental Itu Akal Kita Ini Kita Pakai Hanya Untuk Mewujudkan Keinginan Kita Kita Pingin Apa Terus Dasarnya Pakai Rasio Pakai Akal Akalnya Hanya Alat Rasio Instrumental Ini Hidup Kita Memang Bisa Begitu Cuma Tidak Semuanya Bisa Memanfaatkan Akal Dengan Cara Ini Ini Pas Cocok Hanya Untuk Dunia Objektif Tadi Yang Kepentingan Teknis Itu Cocok Kalau Pakai Rasio Instrumental Tapi Untuk Dua Dunia Yang Lain Tidak Bisa Untuk Dunia Manusia Yang Subjektif Yang Intersubjektif Tidak Bisa Pakai Rasio Instrumental Kalau Dipaksa Pakai Rasio Instrumental Yang Terjadi Reifikasi Reifikasi Itu Pembendaan Apa Apa Terus Diposisikan Kayak Benda Sejarah Dianggap Kayak Benda Sifatnya Matematis Nanti Budaya Dianggap Kayak Benda Sifatnya Matematis Hubungan Sosial Dianggap Kayak Benda Sifatnya Pasti Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Begitu Katanya Habermas Rasio Instrumental Tidak Bisa Dipakai Untuk Semuanya Orang Modern Memakai Rasio Instrumental Untuk Semuanya Jadi Disitu Ada Ilustrasi Misalnya Kita Nebang Pohon Untuk Bikin Jembatan Atau Untuk Bikin Perahu Tujuan Kita Pengen Nyebrang Itu Pakai Rasio Instrumental Cocok Karena Kita Berhadapan Dengan Pohon Pohon Yang Kita Tebang Terus Dibikin Perahu Atau Dibikin Jembatan Pohon Nggak Akan Komplain Manut Saja Sama Kepentingan Kita Ini Pakai Rasio Instrumental Nggak Masalah Tapi Kalau Berhadapan Dengan Manusia Dengan Gaya Ini Nggak Akan Nyambung Yang Terjadi Nanti Penjajahan Dominasi Jadi Berhadapan Dengan Manusia Nggak Bisa Pakai Rasio Instrumental Yang Disarankan Oleh Habermas Jangan Rasio Instrumental Kalau Berhubungan Dengan Manusia Itu Namanya Rasio Komunikatif Jadi Ini Yang Sering Kita Lupakan Setiap Orang Dalam Hal Apapun Pengetahuan Jenis Apapun Ada Kepentingannya Ketika Kita Berhadapan Dengan Orang Lain Berarti Apa Ya Berkomunikasilah Biar Nggak Tabraan Antara Kepentingan Saya Pengen Apa Kamu Pengen Apa Itu Kalau Modelnya Rasio Instrumental Kamu Memperalat Saya Saya Memperalat Hasilnya Tidak Dua Arah Tapi Satu Arah Subyek Obyek Kamu Saya Jadikan Obyek Untuk Kepentinganku Itu Rasio Instrumental Tapi Rasio Komunikasi Itu Kamu Pengen Apa Terus Kamu Ucapkan Saya Pengen Apa Saya Ucapkan Terus Kita Bikin Kesepakatan Bersama Itu Namanya Komunikasi Jadi Dari Itu Nanti Lahir Teorinya Yang Terkenal Teori Of Communicative Action Teori Tindakan Komunikatif Kalau Didefinisi Di Bukunya Tindakan Komunikasi Itu Apa Interaksi Minimal Dari Dua Orang Untuk Menghasilkan Mutual Understanding Tentang Satu Kondisi Tertentu Mutual Understanding Itu Hasilnya Adalah Rencana Dan Koordinasi Apa Yang Harus Dilakukan Bersama Itu Namanya Communicative Action Apalagi Orang Sebanyak Ini Hanya Dua Orang Saja Sudah Bisa Melakukan Communicative Action Kalau Satu Orang Tidak Bisa Saya Bisa Komunikasi Dengan Saya Sendiri Itu Namanya Subyek Dengan Itself Tadi Dengan Dirinya Sendiri Bukan Sama Yang Lain Communicative Action Itu Minimal Dua Orang Lo kan Saya Bisa Pura-pura Kayak Orang Lain Ngobrol Sendiri Kalau Ketauan Orang Kamu Dianggap Stres Tidak Jadi Ngomong Sama Dirinya Sendiri Juga Itself Dengan Dunia Subyektif Ini Dunia Komunikatif Yang Melibatkan Orang Lain Kenapa Ini Dilakukan Untuk Mutual Understanding Saling Memahami Tentang Sesuatu Yang Berhubungan Untuk Hidup Bersama Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Jangan Dilakukan Saat Kita Bareng Bareng Itu Tindakan Komunikatif Ini Kritik Awalnya Pada Paradigma Kerja Yang Dicanangkan Oleh Kelompok Maksis Klasik Jadi Modenya Maksis Klasik Itu kan Mode Saling Menaklukkan Setelah Kapitalisme Hancur Nanti Muncul Diktator Plurotalia Setelah itu Masyarakat Tambah Kelas Yang Dikoordinasikan Oleh Pengelolanya Dan Seterusnya Ini kan Sama Saling Balas Membalas Katanya Habermas Tidak akan Selesai Kalau model Begitu Jadi Modelnya Harus Tidak Revolusioner Tidak Saling Menjatuhkan Tapi Saling Komunikasi Jadi Ini Urusan Manusia Sama Manusia Subyek Subyek Bukan Subyek Sama Obyek Hari Ini Kita Sering Berpikir Subyek Obyek Termasuk Kepada Orang Lain Orang Lain Selalu Jadi Obyek Kita Untuk Kepentingan Kita Untuk Kepuasan Kita Itu Yang Jadi Titik Kunci Kenapa Dunia Sosial Itu Menyebalkan Karena Relasinya Selalu Relasi Mengobjekkan Nanti Ini kan Termasuk Teorinya Sartre Yang terkenal Itu Sehingga Muncul Orang Lain Itu Jadi Neraka Bagiku Gara 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 Ada Orang Lain Aku Tidak Bisa Ngapain Sekarang Mau Kesini Pakai Celana Pendek Tidak Bisa Maka Itu Orang Lain Ada Neraka Itu Kan Sartre Biar Tidak Kejadian Begitu Kalau Dia Bermas Kembangkan Paradigma Komunikasi Kita Ini Manusia Sama Manusia Komunikasi Inilah Yang Dilupakan Oleh Teori Kritis Generasi Awal Ya Boleh Kita Tidak Setuju Sama Modern Tapi Orang Modern Yang Kita Kritik Itu Juga Manusia Yang Hidup Bareng Bareng Kita Maka Kalau Tidak Hati-hati Nanti Kita Kritik Kita Tawarkan Sistem Akhirnya Gantian Sistem Kita Yang Menghegemoni Mereka Nanti Tidak Setuju Lagi Ganti Sistem Ganti Terus Maka Katanya Habermas Jangan Begitu Ini Manusia Sama Manusia Ayo Rundingan Bersama Ayo Komunikasi Kalau Di Habermas Komunikasi Itu Bagian Dari Tindakan Manusia Itu kan Yang nomor Empat Itu Ada Tindakan Komunikasi Melibatkan Dua Orang Atau Lebih Tindakan Itu Ada Berapa Jenis Kalau Di Habermas Ada Empat Ada Tindakan Teleologis Ada Tindakan Normatif Ada Tindakan Drama Turgik Ada Tindakan Komunikatif Tindakan Teleologis Itu Kita Melakukan Sesuatu Untuk Tujuan Tertentu Misalnya Tindakan Teleologis Itu Karena Haus Maka Saya Minum Ini Tindakan Teleologis Minum Ini Bisa Jadi Tindakan Normatif Tidak Ada Tujuannya Misalnya Karena Saya Diperintah Oleh Dokter Harus Minum Setiap Sekian Menit Sekali Maka Saya Minum Ini Normatif Dasarnya Norma Aturan Bukan Karena Tujuan Pak Saya Mau Sholat Biar Masuk Surga Itu Teleologis Saya Mau Sholat Karena Ada Perintahnya Dalam Al-Quran Itu Normatif Dasarnya Norma Ada Lagi Tindakan Drama Turgik Tindakan Drama Turgik Itu Tindakan Hanya Untuk Pencitraan Tidak Penting Tujuannya Tidak Penting Normanya Apa Saya Menging Sholat Pak Biar Kelihatan Kayak Islam Beneran Itu Dramaturgik Ke kampus Bawa Buku Banyak Biar Kayak Mahasiswa Sekali Sekali Itu Dramaturgik Tapi Kalau Kamu Ke kampus Bawa Buku Banyak Ya Pak Untuk Dibaca Baca Di Kelas Teleologis Ada Tujuannya Kok Bawa Buku Banyak Di Perintah Dosen Ini Pak Itu Normatif Kalau Komunikatif Itu Tadi Hasil Interaksi Antara Dua Orang Jadi Kok Bawa Buku Banyak Itu Kemarin Kita Sepakati Di Kelas Setiap Mahasiswa Suruh Bawa Satu Buku Jadi Banyak Buku Ketika Sesi Jalan Itu Komunikatif Jadi Tindakan Itu Jenisnya Empat Teleologis Normatif Dramaturgik Komunikatif Kenapa Kok Ikut Ngaji Filsafat Ya Nyari Pengetahuan Lumayan Nambah Wawasan Teleologis Kalau Normatif Itu Ya Sudah Tradisinya Begitu Selama Ini Saya Ikut Jadi Kalau Tidak Ikut Tidak Enak Itu Normatif Jadi Ada Ada Dorongan Aturan Baik Mungkin Termasuk Aturan Dari Dirimu Sendiri Membiasakan Dia Jadi Normatif Kadang Kadang Dramaturgik Ya Biar Kelihatan Keren Sekali Sekali Ngaji Najinya Filsafat Lagi Itu Dramaturgik Hanya Pencitraan Kayak Kalian Kalau pulang Kampung Kalau Pas Di Kampus Kalau Pas Di Jogja Gini Kan Kamu Solat Sak-sak Kadang Cuma Pake Celana Pake Kaos Santai Waktunya Juga Mepet Akhir Tapi Di Di Rumah Kan Tidak Berani Ada Bapak Ada Ibu Akhirnya Kamu Ke Masjid Bawa Sajatah Datang Paling Awal Biar Bapakmu Seneng Anakku Soleh Sekali Dari Jogja Itu Dramaturgik Aslinya Tidak Begitu Cuma Ingin Dicitrakan Begitu Itu Dramaturgik Haber Mas Ini Maunya Kalau Antar Manusia Tidakannya Harusnya Komunikatif Kalau Teleologis Normatif Dramaturgik Biasanya Disitu Ada Bias Objektivasi Tapi Dalam Hal Tertentu Bisa Teleologis Berhubungan Subyek Objek Bisa Normatif Hubungan Subyek Itself Bisa Dramaturgik Juga Subyek Itself Tapi Begitu Menyangkut Manusia Yang Lain Harusnya Tindakan Yang Dipilih Komunikatif Karena Kalau Tidak Begitu Yang Terjadi Hegemoni Pemaksaan Itu Yang Diwanti-wanti Oleh Habermas Dan Komunikasi Itu Saya Sisipkan Sedikit Teori Rasionalitas Rasionalisasi Jangan Jangan Lupa Kalau Hanya Kesepakatan Nanti Bisa-bisa Tidak Rasional Tidak Dalam Kehidupan Bersama Komunikasi Termasuk Jenis Rasionalitas Jenis Tindakan Rasional Masuk Akal Kenapa Karena Karakternya Manusia Itu Begitu Harus Ada Komunikasi Karena Manusia Beda-beda Rasionalitas Itu Apa Rasionalitas Itu Perhitungan Yang Masuk Akal Untuk Mencapai Sasaran Jadi Kalkulasi Rasional Untuk Tujuan Tertentu Berdasarkan Pilihan Pilihan Yang Masuk Akal Dan Dengan Menggunakan Sarana Yang Efisien Ini kan Definisi Rasionalitas Orang Modern Rasionalitas Mungkin Nama Lain Dari Masuk Akal Kemasuk Akalan Ini Teorinya Sebenarnya Yang Punya Awalnya Weber Rasionalitas Itu Misalnya Pembedaan Antara Sain Dan Teknologi Antara Hukum Dan Moral Ini kan Rasional Orang harus Jelas Bedanya Oh ini Ranah Hukum Oh ini Ranah Teknologi Oh ini Ranah Moral Ini Ranah Seni Orang Yang bisa Membedakan Kayak gini Rasional Masuk Akal Oh ini Masjid Itu Lapangan Itu kan Pembedaan Pembedaan Ini Namanya Termasuk Jenis Rasionalisasi Makanya Ada Yang Debat Tentang Sekularisme Sekularisasi Sekularisasi Itu Banyak Didefinisikan Sebagai Nama Lain Dari Rasionalisasi Apa Rasionalisasi Itu Kemasuk Kemasuk Akalan Hidup Yang Semakin Masuk Akal Semakin Masuk Akal Tidak Lagi Bergantung Pada Mitos Mitos Jawaban Jawaban Sementara Yang Tidak Rasional Ketika Filsafat Lahir Ada Geser Dari Mitos Klogos Itu Yang Terjadikan Rasionalisasi Semula Jawaban Jawabannya Serba Mitos Mitos Itu Sesuatu Yang Dipercaya Tanpa Diperiksa Kemasuk Akal Nah Sekarang Ganti Dirasionalkan Jenisnya Antara lain Tindakan Komunikatif Komunikatif Tadi Dirinya Yang Kedua Selain Pembedaan Misalnya Disenchantment Of Word Apa Ketidak Sakralan Dunia Biasanya Orang Yang Masih Sangat Mensakralkan Itu Tidak Berani Macem-macem Kalau Dunia Disakralkan Berarti Kamu Tidak Berani Mengeksplorasi Dunia Macem-macem Untuk Bisa Kita Rasional Untuk Bisa Kita Maju Kita Harus Menguasai Dunia Untuk Bisa Menguasai Dunia Dunia Tidak Lagi Dianggap Sakral Kita Eksplorasi Kita Kaji Sedalam-dalamnya Kita Kuasai Wong Kholifah 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 Harus 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 Punya Ilmunya Kalau Disakralkan Terlalu Disakralkan Misalnya Bentuknya Sampai Fulgar Zaman Dulu Ada Yang Menyembah Pohon Menyembah Laut Itu Karena Tidak Paham Tentang Ilmu Pohon Ilmu Laut Terus Dianggap Sakral Nah Cirinya Modern Rasional Biasanya Disincentment Sakralnya Disingkirkan Ayo Dipahami Sedalam-dalamnya Kalkulasinya Masuk akal Alam semesta Ini Itu Namanya Disincentment Of nature Itu termasuk Ciri Rasionalisasi Juga Membuat Rasional Itu Berarti Menyingkirkan Aspek Sakralnya Digali Secara Rasional Terus Ada Rasionalitas Instrumental Rasionalitas Strategis Instrumental Tadi sudah Dijelaskan Subyek Objek Kalau strategis Itu Rasionalitas Untuk Mencapai Tujuan Jadi Rasionalitas Strategis Itu Kemasuk Akalan Fokusnya Pada Tujuannya Kalau Ingin IP-nya Tinggi Kamu Harus Rajin Belajar Setelah Itu Setiap Satu Bulan Sekali Kamu Ulangi Lagi Semua Mata Kuliah Yang Diajarkan Kemudian Setiap Mau Ujian Kamu Belajar Bersama Temenmu Terus Ngopi Materinya Materi Yang Kamu Kopi Tadi Kalau Mau Ujian Kamu Sembunyikan Terus Dicontek Kamu Nilainya Tinggi Itu Rasionalitas Strategis Namanya Targetnya Sasarannya Kalau Rasio Instrumental Itu Ngomong Prosesnya Nanti Ada Beda Lagi Strategis Sama Komunikatif Kemudian Termasuk Rasionalisasi Juga Aspek Birokrasi Tata Masyarakat Tata Negara Birokrasi Itu Sifatnya Biasanya Hierarki Pengelolaan Kemudian Profesionalitas Pengelolaan Kualitas Orang Yang Mengelola Fokusnya Kan Itu Birokrasi Itu Meskipun Sekarang Kan Kalau Saya Ngomong Birokrasi Konotasinya Kan Urusan Ruwet Lama Jelimet Itu kan Terus Jadi Birokrasi Tapi Sebenarnya Proses Di antara Proses Rasionalisasi Itu Birokrasi Kalau Sebelumnya Kan Apa-apa Di zaman Monarki Segala Keputusan Di tangan Raja Semuanya Manut Raja Sistemnya Juga Tidak Tegas Kalau Di Birokrasi Yang Main Aturan Pejabatnya Hanya Pelaksana Dasarnya Profesionalitas Itu Jenis Rasionalisasi Jadi Kalau Kita Ngomong Rasional Atau Tidak Rasional Antara Lain Itu Termasuk Komunikasi Komunikasi Berarti Juga Jenis Rasionalitas Kenapa Dia Rasional Karena Kita Sedang Ngomong Dunianya Manusia Yang Masing-masing Punya Kepentingan Kalau Tidak Didasarkan Komunikasi Yang Terjadi Saling Menundukkan Bisa Mayoritas Menang-menangan Atau Yang Minoritas Usil Maka Ada Komunikasi Jadi Komunikasi Itu Bagian Dari Tindakan Manusia Dan Jenis Rasionalitas Bedakan Tadi Ada Strategik Strategik Action Dan Komunikatif Action Kalau Strategik Action Itu Mungkin Kayak Ada Komunikasi Tapi Sebenarnya Tidak Ada Strategik Action Itu Tindakan Yang Orientasinya Kesuksesan Kemenangan Misalnya Ketika Takmir Menyelenggarakan Ngaji Ini Terus Dia Tujuannya Yang Penting Yang Datang Banyak Kemudian Ustadznya Juga Datang Rekamannya Sukses Berarti Beres Terus Yang Lain Ketika Banyak Yang Tidak Datang Terus Dirayu Biar Datang Bolak Balik Bikin Posting Hadirilah Dan Seterusnya Ini Namanya Tindakan Strategis Kamu Yang Diajak Hadir Kan Nggak Diajak Komunikasi Kenapa Harus Hadir Jangan Kamu Disuruh Hadir Itu Namanya Tindakan Strategis Jadi Melibatkan Dua Atau Lebih Pihak Tapi Dua Atau Lebih Pihak Ini Tidak Dikasih Kesempatan Menyuarakan Kepentingannya Ini Tiap Minggu Ngaji Filsafat Terus Ganti Ngaji Apa Misalnya Suaramu Begitu Tapi Kamu Ada Kesempatan Bersuara Yang Ada Kesempatan Bersuara Takmirnya Tiap Hari Dia Bikin Pengumuman Itu Namanya Tindakan Strategis Beda Dengan Tindakan Komunikatif Kalau Tindakan Komunikatif Itu Orientasinya Disepakati Bersama Dipahami Bersama Terus Lahir Konsensus Dan Secara Konsekuen Dijalankan Bersama Itu Namanya Tindakan Komunikatif Beda Sama Tindakan Strategis Meskipun Sama-sama Melibatkan Banyak Pihak Kuncinya Ada Di Semua Boleh Ngomong Atau Suara Satu Orang Semua Kepentingan Dikomunikasikan Atau Hanya Kepentingan Tertentu Yang Boleh Bunyi Itu Yang Membedakan Apakah Satu Tindakan Termasuk Strategis Atau Komunikatif Komunikasi Itu Syarat Pertama Harus Bahasanya Sama Literal Atau Maknawian Maknawian Maksudnya Logika Levelnya Sama Cara Berfikirnya Sama Jadi Kalau Bahasanya Sudah Tidak Sama Pemahaman Awalnya Beda Yang Tidak Akan Bisa Komunikasi Gampang Gampang Satu Orang Jawa Satu Orang Madura Ngerti Bosa Jawa Sama Bahasa Madura Tidak Akan Bisa Komunikasi Jadi Saratnya Komunikasi Bahasa Dan Level Logikanya Harus Sama Level Logikanya Beda Juga Tidak Jalan Kamu Komunikasi Sama Adikmu Yang Kecil Terus Temanya Filsafatnya Habermas Kamu teriak Teriak Ini Tindakan Teleologis Namanya Adikmu Yora Nyambung Ya Kayak Anak TK Ngobrol Sama Profesor Tadi Tidak Nyambung Jadi Level Logikanya Sama Bahasa Yang Dihurakan Juga Sama Itu Sarat Awal Komunikasi Jalan Jadi Kalau Mau Bikin Diskusi Pastikan Itu Kalau Nggak Nanti Diskusinya Tidak Jalan Yang Kedua Prasaratnya Komunikasi Setiap Peserta Memang Ingin Mencari Kesepahaman Secara Fair Dan Menganggap Yang lain Itu Setara Dengan Dirinya Kalau Ada Yang Merasa Lebih Tinggi Lebih Menang Loh Saya Jumlahnya Lebih Banyak Pendapat Harus Diterima Ini Nggak Akan Jalan Komunikasi Harus Setiap Peserta Komunikasi Harus Merasa Diri Masing-masing Setara Kemudian Memang Ingin Mencari Kesepahaman Bukan Ingin Memaksakan Kehendak Itu Saratnya Komunikasi Yang Ketiga Harus Ada Aturan-aturan Bersama Rumusnya Etiknya Nanti Di belakang Ada Etika Diskursus Jadi Ini Harus Disepakati Bersama Secara Umum Kalau Kalau Tidak Begitu Nanti Ada Disiriminasi Disiriminasi Nah Sekarang Kompetensinya Saat Komunikasi Jalan Harus Dikenal Harus Dimiliki Tiga Aspek Ini Kebenaran Kejujuran Ketepatan Kalau Tiga Hal Ini Nggak Muncul Komunikasi Nggak Akan Produktif Hasilnya Tidak Akan Valid Kebenaran Itu Apa Kebenaran Itu Kesesuaian Hal Yang Dikomunikasikan Dengan Fakta Objektif Kalau Ini Tidak Ada Ya Diskusimu Nggak Akan Objektif Nggak Akan Produktif Ketika Ngomong Level Fakta Apalagi Berita-berita Bohong Itu Bikin Level Kebenarannya Agak Susah Dikomunikasikan Pun Hasilnya Nggak Produktif Tiba-tiba Kamu Diskusi Habis-habisan Tentang Satu Tema Yang Tema Itu Sebenarnya Nggak Ada Cuma Bikinan Nggak Ada Realitasnya Itu Diskusimu Nggak Produktif Klaim Kebenarannya Nggak Tema Jadi Pastikan Ketika Kita Diskusi Dalam Hal Fakta Dalam Hal Yang Objektif Datanya Jelas Dan Benar Yang Kedua Adalah Kesesuaian Antara Yang Kamu Rasakan Antara Kesanmu Pendapatmu Dengan Ekspresimu Ini Namanya Klaim Kejujuran Kalau Tadi Namanya Truth Kalau Ini Namanya Truthfulness Kejujuran Di Komunikasi Itu Kalau Kejujurannya Nggak Ada Ya Sama Nggak Akan Produktif Harusnya Kamu Nggak Suka Tapi Ngomongnya Suka Nggak Apa-apa Itu Nggak Akan Produktif Komunikasinya Jadi Harus Ada Kejujuran Disitu Sebenarnya Kamu Nggak Sepakat Tapi Karena Ada Orang Yang Kamu Sungkani Terus Jadi Sepakat Nggak Produktif Komunikasinya Jadi Faktanya Harus Benar Peserta Komunikasi Juga Harus Jujur Ya Nggak Apa-apa Beda Nggak Apa-apa Nggak Sama Dengan Yang Lain Tapi Jujur Dan Yang Ketiga Ketepatan Ketepatan Itu Hubungannya Dengan Norma Norma Tadi Yang Disepakati Cocok Dengan Aturannya Cocok Dengan Dasarnya Misalnya Ngomong Tentang Agama Yang Dasarnya Al-Quran Atau Hadis Ada Normanya Cocok Atau Ngomong Tentang Filsafat Yang Dasarnya Teori Apa Ada Kesepakatannya Dari Situ Nanti Komunikasi Bisa Produktif Itu Yang Nanti Disebut Klaim Kebenaran Klaim Kejujuran Dan Klaim Ketepatan Nanti Kalau Tiga Klaim Ini Ada Sudah Benar Sudah Jujur Sudah Tepat Namanya Sudah Komprehensif Klaim Komprehensibitas Diskusinya Komunikasinya Pasti Produktif Hasil Konsensus Yang Didapat Pasti Bagus Jadi Itu Kompetensi Komunikasi Jadi Pastikan Dulu Tiga Hal Ini Hidup Kalau Mau Melakukan Diskusi Diskusi Nah Ini Sudah Hubungannya Sama Praksisnya Kalau Tadi Teori Komunikasi Dalam Kenyataannya Komunikasi Yang Bagus Di Tengah Masyarakat Itu Sering Tercegat Oleh Sistem Katanya Habermas Yang Paling Banyak Mencegat Komunikasi Itu Pasar Sama Birokrasi Sistem Ini Biasanya Logikanya Bukan Logika Komunikasi Tapi Logika Strategi Tadi Ada Target Target Sehingga Manusianya Tidak Dihitung Sebagai Manusia Manusianya Jadi Objek Untuk Mewujudkan Target Tadi Jadi Komunikasi Susah Hidup Dalam Sistem Komunikasi Itu Hidup Dalam Life World Lebens World Kalau Dalam Bahasa Jermannya Jadi Dunia Yang Hidup Yang Dinamis Yang Tidak Dipatok Paten Isinya Apa Jadi Dalam Sistem Sistem Inilah Nanti Yang Melakukan Kolonisasi Menjajah Menjajah Life World Sehingga Komunikatif Action Tidak Bisa Dilakukan Semuanya Sudah Diatur Meskipun Mungkin Ada Diskusi Diskusinya Sudah Dikasih Rambu Terlalu Banyak Biar Tidak Nabrak Aturan Pasar Atau Aturan Birokrasi Jadi Sistem Sering Menghalangi Lebens World Life World Kehidupan Dinamis Kehidupan Nyata Kita Dalam Dunia Jadi Uang Dan Kekuasaan Disitu Saya Ngasih Contoh Universitas Yang Ditata Dengan Logika Pasar Harusnya Universitas Itu Paling Hidup Dimensi Active Communication Semuanya Manusia Pinter Terdidik Terlibat Tapi Begitu Semua Dedikasinya Untuk Sistem Untuk Target Apalagi Dengan Logika Pacar Pasar Dengan Logika Pasar Ya Sudah Itungannya Kayak Orang Dagang Targetnya Untung Itu Bahaya Bagi Dunia Pendidikan Apa Tidak Boleh Nyari Penghasilan Nyari Uang Untuk Kepentingan Pendidikan Juga Boleh Tapi Tidak Bisa Dijadikan Target Utama Dan Harus Selalu Dikomunikasikan Ulang Karena Ini Menyangkut Dunia Manusia Itu Logika Life Work Dan Sistem Jadi Hati-hati Dengan Sistem Kayak Ngaji Ini Ini kan Lama-lama Sistem Jadi Sistem Kalau 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 Ada Yang Tidak Cocok Harus Bilang Kita Komunikasikan Lagi Kalau Tidak Lama-lama Kita Terpenjara Di Sistem Yang Kita Bikin Sendiri Saya Tidak Gunanya Apa Komunikasi Komunikasi Itu Nyawanya Demokrasi Ada Istilah Yang Populer Dari Habermas Demokrasi Deliberatif Itu Ada Kata-kata Liberatif Tapi Artinya Tidak Semata-mata Pembebasan Jadi Dari Asal Kata Deliberatif Artinya Konsultasi Musyawarah Menimbang Nimbang Demokrasi Deliberatif Itu Apa Demokrasi Deliberatif Itu Ketika Ada Keputusan Kebijakan Perundang Undangan Yang Menyangkut Semua Orang Dalam Satu Institusi Organisasi Itu Dilihat Prosesnya Sudahkah Semua Yang Terlibat Semua Yang Jadi Objek Aturan Undang Undang Hukum Terlibat Disitu Undang Undang Tentang Pendidikan Sudahkah Semua Pelaku Pendidikan Mengeluarkan Pandangannya Semakin Bagus Sistem Yang Menjaring Suara Publik Ini Semakin Demokrasinya Bagus Namanya Demokrasi Deliberatif Jadi Rakyatnya Kalau negara Terlibat Entah Dengan Cara Apapun Dalam Demokrasi Deliberatif Tidak Melihat Aturannya Apa Tetapi Prosedur Yang Melahirkan Aturan Itu Seperti Apa Seandainya Rakyat Terlibat Itu Prosedur Keterlibatannya Seperti Apa Kalau Di Indonesia Pak DPR Prosedur Pemilihan DPR Itu Benar-benar Representatif Melahirkan Wakil-wakil Rakyat Itu Demokrasi Deliberatif Jadi Fokusnya Dari Kasah-katanya Konsultasi Musawarah Menimbang-nimbang Ketika Satu Aturan Lahir Itu Top Down Atau Bottom Up Bahasa Organisasinya Begitu Dari Bawah Atau Dari Atas Suara Sebagian Besar Terjaring Kalau Dari Bawah Itulah Demokrasi Deliberatif Tidak Sekedar Suara Terbanyak Atau Suara Mayoritas Atau Suara Minoritas Tidak Tidak Melihat Itunya Melihat Prosesnya Dalam Prosesnya Melibatkan Semua Tidak Bahwa Nanti Keputusannya Lah kok Pro Mayoritas Terus Atau Lah kok Mengenakan Minoritas Itu Urusan Selanjutnya Tapi Prosesnya Seperti Apa Itu Namanya Demokrasi Deliberatif Melihat Prosesnya Untuk Lahir Demokrasi Deliberatif Kalau Di Habermas Dibutuhkan Namanya Ruang Publik Definisinya Ruang Publik Merupakan Ruang Demokratis Atau Wahana Diskursus Wahana Diskursus Masyarakat Yang Disitu Warga Negara Menyatakan Opininya Kepentingannya Kebutuhannya Secara Diskursif Wah Susah Nah istilahnya Macem-macem Ada diskursus Ada diskursif Dari akar kata Yang sama Cuma Diskursif Itu Biasanya Ngomong Tentang Jenis Berfikir Lawannya Diskursif Itu Biasanya Intuitif Kalau Diskursif Berarti Ada tahapan Belajarnya Ada tahap Tahap Pemahamannya Terus Bisa Menjelaskan Misalnya Apa itu Waktu Terus Waktu Adalah Ini Ini Kamu Jelaskan Itu Cara Berfikir Diskursif Namanya Tapi Kalau Lawannya Intuitif Intuitif Itu Kamu Ngerti Sebenarnya Waktu itu Apa Tapi Disuruh Menjelaskan Tidak Bisa Itu Jenis Pengetahuan Intuitif Lawannya Jenis Pengetahuan Diskursif Jadi Ruang Publik Itu Ruang Demokratis Demokratis Itu Dibikin Sendiri Dia Tidak Formal Tidak Ada SK Presiden Jadi Ada Begitu Saja Inisiatif Masyarakat Sendiri Untuk Dimana Mereka Menyuarakan Kepentingannya Disitu Ngobrol Memberi Opini Ngomong Mereka Butuh Apa Kebutuhannya Apa Dan Macem Itu Namanya Ruang Publik Dasarnya Diskursif Diskursif Itu Berarti Sifatnya Rasional Jadi Tidak Sekedar Gosip Biasa Kita Ngomong Ada Ruang Publik Disitu Kita Apa Saja Bisa Kita Omongkan Sesuai Keinginan Kita Tempat Setiap Orang Berkomunikasi Diskusi Berargumen Kalau Di Bukunya Habermas Dia Ngasih Contoh Malah Bukan Ruang Kayak Ngaji Diskusi Ini Tapi Misalnya Dia Lihat Ada Di London Sama Di Paris London Coffee House London Coffee House Itu Tempatnya Ngopi Di Inggris Di London Itu Di tempat Ngopi Itu Orang Yang Mengkritik Pemerintah Diskusi Diskusi Rasional Di Sana Atau Kalau Di Paris Di salon Salon Kalau Ini Mesti Kita Tandak Jadi Orang Orang Mungkin Ibu Ibu Sosialita Yang Sedang Nyalon Itu Sambil Ngomongnya Bebas Tidak Ada Batasan Tidak Ada Ikatan Mengekspresikan Keinginan Kebutuhan Kritik Pada Pemerintah Tanpa Takut Takut Atau Lewat Media Kalau Di Jamannya Bermas Anu Radio Misalnya Itu Termasuk Ruang Publik Yang Kita Bebas Berekspresi Menyatakan Keinginan Menyatakan Kritik Kita Kalau Pada Pemerintah Menyatakan Kebutuhan Kita Apa Kok Nggak Dipenuhi Dipenuhi Sama Negara Ini Kalau Ada Ruang Yang Memungkinkan Ini Namanya Ruang Publik Demokrasi Itu Semakin Dewasa Semakin Sehat Kalau Negara Bisa Mengakses Opini Opini Dari Ruang Publik Komunikasi Tadi Dalam Kontek Negara Akan Melahirkan Demokrasi Yang Deliberatif Cuma Untuk Itu Dibutuhkan Ruang Publik Ruang Gimana Ditentukan Oleh Diskusi Publik Yang Kritis Hasil Pilihan Jujur Benar Tepat Benar Tepat Jujur Diskusinya Bebas Ruang Publiknya Sehat Kalau Dari Sini Lahir Kekuasaan Itu Biasanya Kekuasaannya Lebih Rasional Apalagi Diskusi Itu Dilakukan Tanpa Ada Pembatasan Sensor Tanpa Ada Dominasi Yang Disitu Orang Mengungkapkan Gagasannya Pikirannya Tanpa Paksaan Kalau Ada Kekuasaan Yang Lahir Dari Sini Itu Biasanya Kekuasaannya Kekuasaan Yang Lebih Rasional Lebih Kuat Dibandingkan Dengan Model Yang Lain Kekuasaan Itu Bukan Sesuatu Yang Haram Atau Yang Jelek Tinggal Menatanya Bagaimana Proses Melahirkannya Seperti Apa Kalau Melalui Proses Kelahiran Semacam Ini Komunikasi Dengan Basis Demokrasi Yang Deliberatif Di Ruang Publik Yang Sehat Sehingga Orang Bisa Mengungkapkan Keinginannya Kebutuhannya Secara Jujur Benar Dan Tepat Maka Kekuasaan Akan Kuat Akan Rasional Itu Untuk Hubungannya Sama Kekuasaan Dan Juga Pemerintahan Terus Bagian Terakhir Ini Tentang Etika Diskursus Tadi Prasarat Sudah Model Sudah Implementasinya Dalam Kehidupan Bersama Sampai Ke negara Sudah Terakhir Kita Ngomong Etika Diskursus Ada Etikanya Tapi Jangan Sembarangan Mentang-mentang Ruang publik Bebas Kenapa Diperlukan Etika Karena Ini Berhubungan Dengan Yang Lain Etika Diskursus Itu Etika Normatif Untuk Masyarakat Plural Yang Tidak Ada Kebenaran Tunggal Tidak Ada Otoritas Moral Yang Tunggal Maka Perlu Etika Diskursus Indonesia Misalnya Itu Kalau Nyari Standar Hidup Bersama Tunggal Itu Susah Budayanya Banyak Gaya Hidupnya Macem Agamanya Banyak Adatnya Juga Banyak Maka Susah Nyari Prinsip Moral Aturan Aturan Apalagi Otoritas Moral Tunggal Yang Bisa Dilakukan Apa Menata Cara Pergaulan Bersama Dimana Caranya Saling Menghargai Antara Yang Berbeda Itulah Level Etika Diskursus Fenomena Kita Hari Ini Di Indonesia Itu Kan Banyak Sering Terjadi Perbedaan Pendapat Perbedaan Pandangan Itu Sering Kali Tidak Harus Dicari Mana Yang Benar Karena Beda Pandangan Itu Ternyata Bukan Benar Sama Salah Tapi Kebanyakan Benar Sama Benar Karena Hanya Perspektifnya Sada Yang Berbeda Maka Problemnya Bukan Dimana Yang Benar Tapi Problemnya Adalah Gimana Caranya Bergaul Antara Dua Kebenaran Yang Berbeda Ini Jadi Kita Sering Habis Energi Untuk Mencari Yang Benar Di Antara Dua Hal Yang Sama Sama Benar Itu Susah Maka Tidak Usah capek Capek Lebih Penting Kita Cari Bagaimana Cara Kita Bergaul Dengan Orang Yang Pendapat Berbeda Dengan Kita Itu Etika Diskursus Namanya Kehidupan Yang Baik Yang Beda Beda Itu Rumusnya Macem Macem Kehidupan Baik Versi Orang Jawa Mungkin Beda Kehidupan Yang Baik Versi Orang Kalimantan Versi Orang Sulawesi Kalau Kita Cari Satu Yang Baik Untuk Semua Agak Susah Karena Kehidupan Yang Baik Bagi Satu Kelompok Belum Tentu Baik Bagi Kelompok Yang Lain Maka Yang Penting Sekarang Bukan Meleh Salah Satu Tapi Etika Bareng Bareng Biar Yang Baik Menurut Orang Jawa Bisa Jalan Yang Baik Menurut Orang Kalimantan Juga Bisa Jalan Itu Namanya Etika Diskursus Nah Etika Ini Jalan Etika Diskursus Ini Saratnya Dua Kebebasan Tidak Ada Paksaan Tidak Ada Dominasi Tidak Ada Hegemoni Dan Keseteraan Baru Bisa Masuk Kerana Komunikasi Dengan Dasar Etika Diskursus Tadi Kalau Dua Sarat Ini Tidak Ada Kalau Tidak Ada Kebebasan Harus Manut Satu Kelompok Tertentu Yang Dominan Ini Tidak Jalan Diskusi Juga Tidak Produktif Komunikasi Tidak Jalan Dan Yang Kedua Kesetaraan Tidak Setara Juga Susah Jadi Harus Bebas Dan Setara Isinya Apa Etika Diskursus Itu Rumus Ada Lima Nanti Detailnya Disesuaikan Dengan Masing Situasi Yang Setiap Pihak Yang Punya Kompetensi Berbicara Dan Bertindak Diperbolehkan Mengambil Bagian Dalam Diskusi Dalam Komunikasi Dalam Percakapan Jadi Yang Bisa Ngomong Bisa Bertindak Ya Harus Dikasih Kesempatan Semua Tidak Boleh Ada Pilih Kasih Harus Diberikan Haknya Yang Kedua Setiap Orang Boleh Menanyakan Pernyataan Apapun Boleh Mengkritisi Boleh Menyatakan Boleh Menyangkal Boleh Bertanya Punya Hak Dalam Komunikasi Dalam Hidup Bersama Boleh Juga Selain Bertanya Ya Menyatakan Sendiri Pendapatnya Itu Baru Etis Setiap Orang Monggo Kalau Punya Pandangan Sendiri Silahkan Diucapkan Dan Jangan Dikira Ini Gampang Ya Bertanya Menyatakan Pendapat Itu Sebenarnya Butuh Latihan Tidak Sembarangan Orang Bisa Maka Latihan Untuk Bertanya Karena Itu Hakmu Menyatakan Pendapat Itu Hakmu Kemudian Boleh Juga Menyatakan Tidak Cuma Pendapat Tapi Keinginan Kebutuhan Terus Semua Yang Di Atas Tadi Tidak Boleh Dicegah Tidak Boleh Dihalang Halangi Tidak Boleh Diancam Ancam Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Meskipun Kamu Punya Hak Untuk Bertanya Kalau Kamu Memilih Tidak Bertanya Ya Tidak Usah Dimarahi Meskipun Meskipun Kamu Menyatakan Pandangan Kalau Kamu Milih Diem Yaitu Hakmu Yang Jelas Ketika Nanti Diputuskan Sesuatu Keputusan Ini Mengikat Semua Yang Hadir Saat Itu Itu Namanya Etika Diskursus Tidak Boleh Ada Sebenarnya Kemarin Saya Tidak Setuju Cuma Saya Tidak Berani Ngomong Aja Tidak Etis Itu Namanya Jadi Kalau Tidak Setuju Ngomonglah Di forum Itu Tapi Seandainya Keputusannya Beda Sama Keinginanmu Ya Tetap Kamu Harus Ikut Dengan Keputusan Itu Namanya Etika Diskursus Jangan Menang Menangan Kalau Mau Ikut Diskusi Dan Komunikasi Etikanya Kamu Siap Menjalankan Keputusan Bersama Kalau Memang Sudah Punya Pandangan Pasti Yang Jangan Di Awah-awah Harus Begitu Tidak Usah Ikut Diskusi Tidak Paling Utama Kalau Dia Bermas Komunikasi Cuma Lakukan Secara Etis Dengan Rumus Etika Diskursus Tadi Dari Situ Problem Problem Masyarakat Modern Bisa Diatasi Kembali Nanti Pikiran Pikiran Filsafat Memanusiakan Manusia Tidak Lagi Membendakan Tidak Lagi Reifikasi Manusia Ya Manusia Dengan Segala Karak Perdinamis Yang Segala Keputusan Yang Menyangkut Manusia Harus Dengan Basis Komunikasi Sehingga Tidak Ada Yang Terjajah Tidak Ada Yang Terdominasi Terhegemoni Oke Alhamdulillah Sudah Selesai Habermas Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Mewafiq Wallahu A'lam Bishowat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mewafiq 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 Mewafiq